Ceritanya ini adalah tiga resep yang saya buat sendiri dan akan saya sajikan ke tamu-tamu, tetangga, teman dari suami dan saya. Pedas, manis, kurih, cemilan, tiga rasa. Eh, tiga rasa. Tiga jenis. Mari kita masak. Pertama, saya tumis dulu satu buah bawang bombay dan lima siung bawang putih. Setelah layu, masukkan 250 gram wortel yang sudah saya potong-potong. Tumis sampai wortelnya layu. Masukkan irisan tiga batang daun bawang. 250 gram kol yang sudah diiris dan 250 gram tauge atau kecambah. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Tumis sebentar, sampai layu, sampai bumbunya merata. Jangan terlalu mateng ya, biar nanti saat mateng menjadi isian tahu berontak, masih kriuk-kriuk. Nah, setelah dia mulai layu, tes rasa, lalu sisihkan terlebih dahulu. Ini adalah 30 buah tahu pong atau tahu goreng. Setelah disayat, kita masukkan isian sayurannya. Masukkan ya, jangan sampai ada yang berhasil memberontak keluar, supaya lebih enak. Seperti ini ya, disayat dulu. Lalu akan terbentuk lubang, dan kita masukkan isian tahu isinya atau tahu berontak. Sambil ditekan, supaya padat dan isinya banyak. Nah, seperti ini. Masukkan 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam. Kedalam 250 gram terigu, lalu campur dengan 500 cc air. Campur secara bertahap. Aduk rata. Dikocok ya, biar nanti hasilnya lebih kriuk. Kocok atau aduk sampai rata, jangan bergerindil. Tambahkan 2 sendok teh baking powder sebagai perenyahnya. Lalu aduk lagi sampai rata. Nah, setelah diaduk seperti ini, adonannya, masukkan tahu isinya ke dalam adonan tepung, lalu goreng, masukkan ke minyak yang panas ya. Sebaiknya sih tenggelam ya, tapi ini sih nggak terlalu tenggelam, nggak apa-apa. Kita goreng bolak-balik. Nah, dari penampakannya sudah kelihatan ya, renyah, kriuk. Sampai warnanya kuning kecoklatan kedua sisinya. Lalu angkat, setelah warnanya kuning kecoklatan, goreng sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya buatkan sambal cocolannya ya, jadi sambal kecap. Resep sambal kecapnya ini adalah 5 buah cabai rawit merah, 7 sendok makan kecap manis, dan beri perasan setengah buah jeruk limau. Ini rasanya enak banget, pedas, manis, asam. Lalu, kita akan membuat pisang goreng. Ini 150 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 350 cc air, 1 sendok teh baking powder. Kita aduk. Tambahkan juga gula. 2 sendok teh gula. Nah, ini adonannya lebih encer ya, sedikit lebih encer dibanding adonan untuk tahu berontaknya ya. Bocor ini tempatnya saya ganti ya, wadahnya. Kita kocok ya, sampai adonannya tercampur rata, sedikit berbusa, dan tidak bergerindil. Setelah itu, kita ambil, ini saya menggunakan 25 buah pisang uli. Kita belah tiga seperti ini. Setelah itu, celupkan ke dalam adonan tepung, lalu goreng. Nah, karena adonannya lebih encer, jadi dia lebih ambiar ya, tepungnya. Kita goreng, bolak-balik, sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini saya menggunakan tepung terigu cakra kembar ya. Kalau tidak ada, tepung terigu yang lain juga oke. Ini dia, pisang goreng crispy. Menu ketiga. Didihkan 500 cc air, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 65 ml santan kental. Kita didihkan, sambil diaduk-aduk. Tambahkan 3 lembar daun salam, agar lebih wangi dan lebih sehat. Masukkan 1 kg beras yang sudah dicuci bersih, beras ketan ini ya. Nah, untuk hasil yang lebih pulen, saya sarankan direndam minimal 3 jam ya. Tapi ini saya mau membuat wajik yang ngeletis ya. Jadi, agak akas atau perah, seperti wajik-wajik yang dijual di warung atau toko jajanan pasar Alapadang. Nah, setelah aronnya itu asat, airnya habis, seperti ini ya. Kita diamkan dulu, agar tidak encer ya. Sambil kita didihkan air untuk mengukus. Nah, itu tadi saya masukkan daun pandan, agar aroma atau uap air yang dipakai untuk mengukus beras ketannya itu wangi. Kita masukkan aron dari beras ketannya ke dalam kukusan, lalu kukus selama 30 menit. Nah, ini 30 menit kemudian, hasilnya seperti ini ya, sudah matang, cakep ya. Kita sisihkan dahulu nasi ketannya. Kita masukkan 500 gram gula merah. Setengah sendok teh garam dan 3 batang daun pandan. Campur dengan 300 cc air. Lalu, saya parut 1 ibu jari jahe. Jahe fungsinya untuk membuat rasa khas terhadap wajik dia. Dan mengimbangi rasa yang manis dari gula, biar tidak enek dan nagih. Nah, ini sudah kita didihkan sampai aromanya menyatu ya, sampai daun pandannya juga aromanya menyebar. Dan ketika sudah seperti ini ya, hampir terbentuk seperti karamel. Kita masukkan beras ketan atau nasi beras ketannya ya, lalu kita aduk. Ini posisi kompor tetap menyala. Kita aduk terus sampai kalis ya, sampai berminyak. Lalu, siap kita letakkan di wadah. Ini posisi panas ya, dan wadahnya sudah saya olesi dengan minyak. Kita tekan-tekan seperti ini sampai padat, lalu kita balik. Nah, ini dia wajik beras ketannya siap. Kita potong. Ini harusnya posisinya sudah dingin ya, ini masih hangat. Tapi karena memang buru-buru mau disajikan, langsung saja kita eksekusi. Kita potong-potong, seperti ini. Nah, ini saya mau bentuk beda ya. Saya kepal-kepal saja. Seperti ini. Biar cantik, kita hias dengan irisan daun pandan. Lalu, kita bungkus dengan plastik. Seperti ini. Dan wajik siap disajikan bersama cemilan yang lain. Nah, teman-teman, tiga kombinasi menu ini bisa banget buat ide isian snack box. Atau bisa juga untuk acara-acara kumpul-kumpul, keluarga, tetangga. Demikian, selamat mencoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.